Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan Selamat bertemu kembali di dalam channel ini Untuk kita mendengarkan renungan harian Dua dan harapan kami Semoga Anda Bapak Ibu sekalian sehat-sehat dimanapun berada Dan tetap dalam perlindungan kasih Tuhan Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus Pasal yang ke-2 ayat yang ke-4 Sampai dengan ayat yang ke-10 1 Petrus Pasal yang ke-2 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10 Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu Yang memang dibuang oleh manusia Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup Untuk pembangunan suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah Sebab ada tertulis dalam kitab suci Sesungguhnya aku meletakkan di Sion Sebuah batu yang terpilih Sebuah batu penjuru yang mahal Dan siapa yang percaya kepadanya Tidak akan dipermalukan Karena itu bagi kamu yang percaya Ia mahal Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Juga telah menjadi batu sentuhan Dan suatu batu sandungan Mereka tersandung padanya Karena mereka tidak taat kepada firman Allah Dan untuk itu mereka juga telah disediakan Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar Dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Ayat Mas Renungan hari ini Terambil dari 1 Petrus Pasal yang kedua Ayat yang ke sembilan Kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Judul Renungan kali ini Surat Tanda Kasih Ditulis oleh Lisa Morgan Beberapa dekade lalu Dr. Jerimoto Menemukan pengaruh yang kuat dari Surat Tanda Kasih Hasil penelitiannya menunjukkan Bahwa sepucuk surat penuh kasih Yang dikirimkan kepada pasien Yang pernah mencoba bunuh diri Akan mengurangi resiko mereka Mengulangi perbuatannya itu Hingga separuhnya Baru-baru ini Para penyedia layanan kesehatan Kembali menyadari pengaruh tersebut Ketika mereka menunjukkan kasih Lewat kiriman pesan singkat Kartu pos Dan bahkan pesan lucu Sebagai perawatan lanjutan Bagi mereka yang mengalami depresi berat 21 kitab dalam Alkitab Sesungguhnya adalah surat Yang ditulis Sebagai tanda kasih dan perhatian Kepada orang-orang percaya Di abad pertama yang Menghadapi berbagai pergumulan Paulus, Jakobus, Yohanes Menulis surat-surat tersebut Untuk menjelaskan dasar-dasar iman Dan ibadah Serta menjabarkan cara-cara Menyelesaikan konflik Dan membangun kesatuan Akan tetapi Rasul Petrus Secara khusus menulis surat Kepada orang percaya Yang sedang dianiaya oleh Kaisar Romawi Nero Petrus mengingatkan Nilai mereka di mata Allah Dengan menggambarkan mereka Demikian Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 Kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Ia mendorong mereka untuk memandang Maksud agung Allah Di atas kehadiran mereka di dunia Yaitu supaya Kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar Dari dia Yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan Kepada terangnya Yang ajaib Allah kita yang agung Telah memberikan Alkitab Yang diilhamkannya Sebagai tanda kasihnya Kepada kita Supaya kita selalu mengetahui Nilai diri Yang ditetapkannya Atas kita Umat kepunyaannya sendiri Jadi kiranya kita membaca Surat-suratnya setiap hari Dan membagikan pesannya Kepada sesama kita Yang membutuhkan pengharapan Dari Yesus Kristus Bagaimana membaca Surat-surat para rasul Sebagai tanda kasih Dapat menjadi sarana Penghiburan Dari Allah Dan bagaimana Cara Anda membagikan Pengharapan di dalamnya Kepada orang lain Allah Maha Kasih Terima kasih Untuk surat-surat Tanda kasihmu Di dalam Alkitab Dari Allah Maha Kasih Dari Allah Maha Kasih Terima kasih.